Pada soal berikut, untuk mencari volume kerucut, rumusnya adalah 1 per 3 PR kuadrat T, di mana P-nya adalah 22 per 7 atau 3,14, R-nya adalah jari-jari dari alas kerucut, dan T adalah tinggi kerucut, di mana diketahui pada soal jari-jari alas kerucut adalah 28 cm, ini R-nya, lalu tingginya adalah 1,8 meter, yaitu ini T-nya, di mana T-nya akan kita ubah ke dalam satuan cm, sehingga sama dengan R-nya, yaitu 180 cm tingginya. Lalu diketahui juga bahwa air diisi pada kerucut hingga 2 per 3-nya, sehingga 2 per 3 dari bagian kerucutnya. Yang ditanya adalah volume air yang diisi pada kerucut, karena yang diisikan adalah 2 per 3-nya, sehingga volume yang kita cari adalah volume dari 2 per 3 kerucut. Kita kali 2 per 3, dikali 1 per 3, dikali P R kuadrat T. Selanjutnya kita masukkan nilainya, nilai dari jari-jari dan tinggi kerucut, 2 per 3 dikali 1 per 3, dikali P-nya kita gunakan, 22 per 7, dikali R-nya adalah 28 cm, dikali 28 cm, dikali tingginya adalah 180 cm. Selanjutnya bisa kita corek 7 dan 28, sisa 1 dan 4, lalu 3 dikali 3, yaitu 9, dicorek dengan 180, sisa 20, sehingga tersisa 2 dikali 22 dikali 4, dikali 28 dikali 20, yang nilainya adalah 98.560, satuannya dalam cm, pangkat 3. Karena jawabannya adalah dalam liter, sehingga kita ubah cm, pangkat 3, ke dalam DM, pangkat 3. Karena nilai dari 1 DM, pangkat 3 adalah sama dengan 1 liter, di mana cm, pangkat 3, kita ubah ke dalam DM, pangkat 3, sehingga dibagi 1000, sehingga menjadi 98.560, dibagi dengan 1000, sekarang satuannya menjadi DM, pangkat 3, di mana disini menjadi koma, yaitu 98.56 DM, pangkat 3, yang nilainya juga sama dengan 98.56 liter, sehingga kita peroleh volume dari 2 per 3 kerucut yang diisikan air, adalah 98.56 liter, dan kita pilih opsi yang C. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. selamat menikmati